Pemirsa truk pengangkut CPOPT Runding Putra Persada terperosok di jembatan penghubung antar kejamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Hal itu mengibatkan kendaraan roda 3 dan 4 tak dapat melintas sehingga arus lalu lintas macet. Truk pengangkut CPOPT Runding Putra Persada berwarna hijau terperosok di jembatan Handel yang merupakan akses utama penghubung kejamatan Gunung Meriah menuju kejamatan Singkohor dan kejamatan Kota Baharu. Terperosoknya truk di jembatan sudah terjadi berulang kali di mana pada bulan Juni lalu truk CPOPT RPP juga terperosok hingga berjam-jam. Selain karena kondisi jembatan yang memang sudah mengalami kerusakan selama bertahun-tahun total berat truk CPOPT yang diperkirakan mencapai 20 ton juga menjadi penyebab mobil truk tangki terperosok. Dikarenakan muatan CPOPT penuh, evakuasi truk itu mengalami kesulitan sehingga CPOPT harus dipindahkan ke truk CPOPT yang lain. Kejadian itu menyebabkan kendaraan roda 3 dan 4 tak dapat melintas akibatnya terjadi antrian panjang dari dua arah. Kian parahnya keadaan jembatan. Beberapa waktu lalu pihak kecematan telah mengundang sejumlah perusahaan pengguna jalan untuk berperan aktif dalam perbaikan jembatan. Sementara itu pemerintah daerah telah lama mengerjakan jembatan baru di samping jembatan rusak itu. Namun hingga saat ini pembangunan jembatan masih belum selesai sehingga belum dapat digunakan. Dari Kebupaten Aceh Singkil, Suparman Muntei Ainyus melaporkan.